Intro Ya senang sekali saya hari ini dapat kesempatan untuk membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kita semua saya percaya asalkan kita haus, asalkan kita lapar, asalkan kita antusias maka kita akan bisa menerima sesuatu yang baru pagi hari ini yang percaya katakan amin oleh karena itu saya mendorong setiap kita Bapak Ibu, Jemaat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan antusias, dengan semangat, dengan haus, dan lapar akan firman Tuhan supaya akhirnya kita dipenuhi dan pulang kita mendapatkan sesuatu yang baru yang mau katakan amin lebih mantap lagi yang mau katakan amin ya saya akan mulai dengan mengawali, dengan share apa yang menjadi subtema dari gereja ini selama bulan November dan Desember yaitu mensyukuri mimpi dan penglihatan yang sudah terjadi ya kita tahu bahwa tema tahun ini di GMS adalah tahun mimpi dan penglihatan dimana kita percaya Tuhan menaruhkan mimpi, harapan untuk kita semua dan saya percaya dan saya berdoa bersama dengan rekan-rekan full timer selalu supaya apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi harapan kita terkenapi yang mau katakan amin dan ketika sudah terkenapi jangan lupa untuk kita mengucap syukur sehingga tujuan dari pemerintahan Tuhan Firman ini adalah kali ini adalah supaya kita semua belajar bersyukur atas semua yang kita alami sepanjang tahun 2022 sekalipun belum selesai masih ada satu bulan lagi untuk semua doa, mimpi, harapan yang sudah terjadi tapi supaya kita juga bersyukur kalau ada kegagalan atau tantangan yang kita alami sepanjang tahun ini dan sampai hari ini belum selesai mungkin ada masalah yang belum terselesaikan mungkin masih ada tantangan yang belum kita kerjakan dan sekalipun itu Tuhan izinkan kerja dalam hidup kita kita pun harus belajar bersyukur tujuan selanjutnya dari pemerintahan Tuhan Firman Tuhan pada pagi hari supaya kita semua mengerti apa sih arti bersyukur yang utuh bersyukur itu seperti apa sih cuma ngomong aja Tuhan aku bersyukur atau sebenarnya ada hal lain sesudah itu supaya kita mengerti kita pulang mengerti oh begini artinya bersyukur yang utuh supaya semua rencana Tuhan atas hidup kita tergenapi yang mau katakan amin oleh karena itu judul Firman Tuhan pagi siang hari ini adalah bersyukur dalam segala hal saya akan bagi pemerintahan Firman Tuhan ini menjadi beberapa bagian yang pertama apa yang dimaksud dengan bersyukur yang kedua mengapa kita perlu bersyukur bahkan di tengah-tengah kegagalan kok bisa ya gagal bersyukur ngapain ya tujuannya apa ya di tengah tantangan yang kita alami di tengah permasalahan yang kita alami Tuhan pun sebenarnya pengen kita terus bersyukur dan bagian yang terakhir sebagai aplikasi bagaimana cara kita bersyukur dan saya mendorong setiap kita bisa mengikuti mencatat bisa karena saya akan bagikan poin per poin yang antusias kadangkan yes yang pertama apa yang dimaksud dengan bersyukur Bapak Ibu Jumlah Tuhan bersyukur menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah sedangkan Firman Tuhan yang menjadi dasar Firman Tuhan tentang bersyukur mari kita buka 1 Thessalonica 5 ayat 18 1 Thessalonica 5 ayat 18 saya sudah sediakan slide powerpoint tapi saya mendorong Bapak Ibu teman-teman juga bisa menyiapkan baik di Alkitab maupun gadgetnya supaya bisa di screenshot dikasih warna sehingga nanti kita pulang juga bisa merenungkan 1 Thessalonica 5 ayat 18 saya mendorong setiap kita membaca bersama-sama dengan suara yang paling keras tentunya dengan suara yang mantap karena ini Firman Tuhan 1, 2, 3 garis bawahi kata mengucap syukurlah dalam segala hal dan selanjutnya sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu sehingga lewat ayat ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kerinduan Tuhan itulah yang Tuhan inginkan atas setiap kita untuk memperlengkapi supaya kita lebih mengerti lagi ayat ini mari kita baca versi erjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS jadi kalau teman-teman punya ada pakai gadget bisa mencari erjemahan yang lain itu BIS atau bahasa Indonesia sehari-hari ya kita baca bersama-sama juga ya saya sudah sediakan oke tiga, dua, satu yes itulah yang Allah inginkan supaya kita selalu bersyukur untuk menyempurnakannya saya akan bacakan versi 1 Thessalonica 5-18 versi bahasa Inggris yang Amplified Bible ya semoga saya bacanya gak salah ya jadi lewat firman Tuhan ini menyempurnakan lagi bahwa kalau kita dalam segala hal kita harus bersyukur dan selalu bersyukur bersyukur itu gak cuma sekali tapi selalu bersyukur itulah yang Tuhan inginkan atas hidup kita sehingga dari ayat yang sudah kita renungkan kita mengerti bahwa bersyukur adalah identitas atau karakter kita sebagai anak Tuhan saya ulangi bersyukur adalah identitas atau karakter kita sebagai anak Tuhan jadi kalau kita berkata saya anak Tuhan kalau kita berkata saya mau saya mau lebih lagi bertumbuh dalam Tuhan maka bersyukur harus menjadi ciri-ciri kita identitas kita yang mengerti katakan amin jadi pulang dari tempat ini ayo coba refleksikan tanya teman kita eh sepanjang kamu main sama aku aku nih orangnya lebih banyak bersyukur atau lebih banyak mengeluh tanya sama pasangan kita selama kita berkeluarga saya ini lebih banyak bersyukur atau lebih banyak mengeluh karena lewat firman lewat pagi hari ini kita belajar bahwa bersyukur harus jadi identitas kita oh orang Kristen oh pantas bersyukur oh seneng bersyukur oh pasti orang Kristen oh jemar gemes magelang wah pantas orangnya bersyukur dalam segala hal mari sama-sama belajar saya tahu gak gampang siapa sih kalau ada masalah otomatis tapi mari pagi hari ini kita belajar karena itulah yang dikendaki Tuhan dalam hidup kita itulah identitas kita selanjutnya bersyukur artinya harus menjadi gaya hidup kita katakan gaya hidup kita yang secara alami mengalir keluar dari hati dan mulut kita jadi bersyukur itu jadi gaya hidup jadi kebiasaan kita jadi sesuatu yang kita bangun setiap hari bersyukur dan yang terakhir bersyukur itu artinya bersyukur itu harus di dalam segala hal katakan segala hal artinya apa berarti Bapak Ibu Tuhan rindu kita bersyukur dalam segala hal gak cuma dalam kemenangan gak cuma ketika makan enak gak cuma ketika kita di awal bulan terima gaji terus semakin mendekati akhir bulan bersyukurnya tambah turun tingkatannya karena kita harus semakin irit gak cuma ketika kita lagi jalan-jalan tapi bahkan ketika kita ngalami masalah tidak bersyukur tidak bersyukur ketika kita mengalami kegagalan kita tidak bersyukur bahkan ketika kita mengalami penolakan kita harus tidak bersyukur saya menyadari ada fase-fase dalam hidup itu kita yang seperti kok aku ngerasa tertolak ya ngerasa gagal ngerasa seolah-olah sepertinya gak diterima kok orang lain yang dipuji terus ya kok highlightnya ke orang lain terus ya padahal aku udah bekerja padahal aku udah sudah melayani dengan baik bahkan kalau Tuhan izinkan hidup-erja dalam hidup kita kita pun harus bersyukur dan bukan mengeluh wow mari sama-sama belajar pengertian tentang bersyukur dan hari ini saya juga rindu membagikan ternyata bersyukur itu punya beberapa bentuk saya merenung saya banyak ngobrol share dengan istri saya Mona mengenai bersyukur dan saya membagikan saya sebut dengan bentuk ucapan syukur atau satu paket ucapan syukur yang kita mau sama-sama belajar hal ini yang antusias katakan amin jadi ketika kita bersyukur bersyukur itu ada empat bentuk yang empat bentuk ini harus kita kerjakan semua gak bisa cuma salah satu kalau kita pengen bersyukur yang utuh yang pertama bentuk ucapan syukur yang pertama adalah mengucap syukur lewat sikap hati katakan sikap hati sikap hati firman Tuhannya saya akan bacakan di Amsal 4 ayat 23 jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan jagalah karena dari situlah terpancar kehidupan jadi kalau hari-hari ini kita ngerasa kok saya ini kurang produktif di pekerjaan saya ini kok rasanya di keluarga kurang semangat saya kok melayani jadi ada sesuatu yang kurang jangan-jangan hati kita tidak mengucap syukur jangan-jangan disitu hati kita mengeluh wah seandainya aku menikahnya bukan sama dia ya sama orang lain mungkin hidupku akan lebih bahagia bayangkan kalau di hati kita menyimpan itu bayangkan apa yang terpancar lewat kehidupan kita aduh seandainya bosnya bukan dia aduh seandainya misalnya kita pemimpin connect group seandainya lo yang tak layani bukan ini kok anaknya bermasalah semua bayangkan kalau hati kita memendam itu bayangkan yang erpancar apa dari kehidupan kita jadi oleh karena itu kita belajar hati kita pun kita memulai ucapan syukur dengan sikap hati kita karena respon atau sikap hati kita akan menentukan tindakan kita hati kita ibarat sumber mata air ketika hati kita penuh ucapan syukur maka akan mempengaruhi tindakan yang keluar dari kita maka jaga hati kita kalau Tuhan hanya jeniskan sesuatu yang tidak kita rencanakan terjadi atau hal berurau jadi cek dulu hati kita hati kita sudah mengucap syukur belum saya gak tahu setiap kita punya bergumulan apa di keluarga mungkin di pekerjaan mungkin atau mungkin ada orang tinggal di kota mana tiba-tiba entah dari antah berantah Tuhan kirimkan kita disini mungkin sampai hari ini kita masih mempertanyakan Tuhan Tuhan kok kayak gini sih tapi biar hari ini kita berkata hati kita pun mau belajar mengucap syukur supaya terpancar dari kehidupan kita supaya hidup kita maksimal hari-hari kita bisa maksimal yang mau belajar katakan amin yang kedua mengucap syukur bentuk ucapan syukur yang kedua setelah hati kita mengucap syukur yang kedua mengucap syukur lewat perkataan kita saya akan bacakan di kolose 4 ayat 2 demikianlah firman Tuhan bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur bapak ibu jemaat Tuhan mari latih mulut kita untuk lebih banyak mengucap syukur kurangi mengeluh perbanyak ucapan syukur ngalami apa ayo belajar ucapan syukur jadi gaya hidup kita jangan keluar misalnya sumpah serapah apalagi menyalahkan orang lain apalagi menyalahkan Tuhan jadi jangan kita latihlah mulut kita mengucap syukur ada masalah di keluarga jangan kita menyalahkan istri atau istri balik menyalahkan suami jadinya saling menyalahkan wah kami kompak Pak Sandro saling menyalahkan kompaklah dalam yang baik bukan yang salah belajarlah pergunakan kata-kata kita latihlah mulut kita setelah hati kita tentunya untuk belajar mengucap syukur aduh orang lain yang dipromosikan bukan aku padahal kerjaanku yang lebih dulu lu mengucap syukur latihlah setelah hati kita mulut kita penuh ucapan syukur jangan dilatih untuk mengeluh apalagi menyalahkan orang lain apalagi menyalahkan Tuhan karena bukan itu yang Tuhan mau yang mengerti katakan amin oleh karena itu mari sama-sama belajar hal ini sikap hati yang kedua adalah lewat perkataan kita nah ketika saya merenung juga ternyata yang dua ini aja sulit tapi ada banyak orang yang mengucap syukur tapi tidak utuh hanya lebih banyak lewat perkataan aja sekalipun itu gak salah kembali lagi saya gak menyalahkan justru itu baik tapi kalau kita gak menyadari ucapan syukur kita gak utuh hanya berhenti di bersyukur hanya berhenti lewat perkataan maka ada yang keliru karena ada bentuk yang ketiga mari kita perhatikan ini baik-baik mengucap syukur bentuk yang ketiga yang satu paket adalah mengucap syukur lewat merawat dan menjaga semua yang kita dapat Bapak Ibu Jumat Tuhan jadi kalau kita berkata Tuhan aku mengucap syukur buat keluargaku sekalipun keluargaku sekarang lagi ngalami kondisi yang gak enak setelah kita lewat hati kita setelah kita lewat ucapan kita jangan lupa kita juga ada tindakan itu untuk merawat kenapa ya keluarga ku kenapa ya hubungan ku kenapa ya sekarang isriku lebih banyak diem ya lebih banyak nyuekin apa ada yang keliru ya coba diperhatikan mungkin perlu apa healing ya asal jangan kebanyakan healing aja healing-healing terus hilang jadi kebanyakan healing coba cek wah apa yang perlu ya terus apa tidak akan apa ya sehingga bersyukur itu satu paket sama merawat misalnya suatu saat pekerjaan kita kok keuntungan tahun ini bulan ini lebih turun dia dibanding tahun lalu oh iya mengucap syukur habis itu diperhatikan kok ada apa yang kurang apa yang perlu diperbaiki dan bentuk yang keempat dari ucapan syukur adalah mengucap syukur lewat senantiasa melakukan yang terbaik jadi kalau kita berkata Tuhan aku mengucap syukur untuk keluarga ku kalau kita suami jadilah suami yang terbaik kalau kita mengucap syukur sebagai orang tua jadilah orang tua yang terbaik jadi cuma gak berhenti di perkataan Tuhan aku mengucap syukur harus ada tindakan tindakan yang keempat benduk yang keempat adalah lewat melakukan yang terbaik yang mau yang mengerti katakan amin kenapa sih empat benduk ini harus kita kerjakan karena supaya next slide karena bersyukur yang tidak utuh justru dapat menghalangi rencana Tuhan yang besar dan indah atas hidup kita kok bisa saya kasih contoh seperti ini ya misalnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan kita percaya ya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita yang percaya yang sepat adakan amin bayangkan suatu saat kalian bangun usaha punya pekerjaan suatu saat ngalami goncangan ya ngalami goncangan ngalami tantangan ya oh iya kemarin Pak Sandro bagikan belajar bersyukur oh iya oh gimana kerjaannya wah tahun 2022 tahun yang gak mudah oke oke apa yang apa respon wah iya aku belajar mengucap syukur kan biasa kita belajar mengucap syukur tapi bayangkan kalau kita gak ngelakuin apa-apa kita hanya berhenti lewat perkataan kita aja kita gak merawat pekerjaan kita kira-kira apa yang harus diperbaiki kita tidak melakukan yang erbaik kita cuma wah iya bersyukur aja tahun depan tahun 2023 masih sama nih terus belajar apa ya aku belajar bersyukur bayangkan rencana Tuhan bisa tertunda hanya karena kita gak melakukan yang erbaik hanya karena kita bersyukurnya tidak utuh kita gak merawat kita gak memperbaiki kita gak melakukan yang erbaik kita ngapain aja bersyukur hanya lewat perkataan kembali lagi mengucap syukur lewat perkataan tidak salah tapi harus utuh yang mengerti katakan amin ya kita harus belajar mengucap syukur yang utuh harus ada tindakan dan selanjutnya supaya kita juga belajar jangan sampai next slide karena ada jebakan jangan jadikan ucapan syukur sebagai alasan untuk membenarkan kemalasan kita untuk bangkit dari kegagalan wah keluarga ku tahun ini lagi ngalami proses yang gak mudah kami sudah mau hampir cerai anak-anak juga berontak oh iya oke oke apa terus sekarang kamu gimana ya kami belajar mengucap syukur aja terus apa yang mau kamu lakuin apa yang akan kamu kerjakan gak ada kami hanya mengucap syukur jadi jangan jadikan mengucap syukur sebagai seolah-olah pembenaran terus apa yang mau lakukan ah males ya cuman kan alasannya kadang rohani ya ya aku mengucap syukur aja lah ya mungkin ini yang Tuhan kasih sama aku sampai hari ini mungkin keadaan ini sudah menjadi rencana Tuhan mungkin ini takdir hidupku ya jadi pekerjaan ya cuma disitu-situ aja kembali lagi berkat Tuhan bukan hanya berkati berkati naik pangkat atau penjualan naik berkat Tuhan itu ada banyak cuma saya meyakini Bapak Ibu Jemaah Tuhan ketika kita berkata kita bersyukur ketika ada kegagalan maka ada tindakan yang lain yang harus kita kerjakan gak habisah hanya cuma berkata-kata aja ya jadi jangan jadikan ucapan syukur sebagai pembenaran karena kita malas mau nyari tahu sebenarnya gimana sih supaya gak gagal gimana sih supaya bangun usaha yang baik kita males terus kita jadikan ucapan syukur sebagai tameng kita nanti di badak umum tiga Risa yang kebetulan dipercayakan bagi firman akan bagikan satu topik yang bagus namanya critical thinking bagaimana kita harus berpikir kritis ketika ngalami masalah saya mendorong Bapak Ibu yang belum ada acara kalau memang gak ada acara bisa mengikuti dan supaya kita juga bisa diperlengkapi lewat firman Tuhan yang ada karena dia kan bagian bagus sekali jadi kita harus mengucap syukur lewat keempat itu itu sudah jadi satu paket yang gak bisa kita hilangkan yang sampai saat ini mengerti katakan amin saya akan jelaskan selanjutnya terus mengapa kita perlu mengucap syukur mengucap syukur sulit apalagi di tengah-tengah kegagalan apalagi tadi harus ada tindakan harus ada perawatan harus ada melakukan yang erbaik nah saya akan sharing sedikit pentingnya mengucap syukur menurut penelitian ilmiah yang pertama mengucap syukur membuat hidup lebih bahagia tentunya karena orang yang mengucap syukur biasanya menerima apa yang dia punya aduh seandainya rambutku lebih lurus yang lurus seandainya rambutku lebih keriting yang kurus seandainya aku lebih gemuk yang gemuk seandainya aku lebih kurus sepoknya hidupnya kayak gitu gimana lebih bahagia waduh handphone ku belum keluaran yang paling baru aku pengen keluaran yang baru sampai yang belum dipasarkan aku kalau bisa punya duluan gak akan bahagia karena selalu ada yang baru nah mengucap syukur membuat hidup kita lebih bahagia menurut penelitian ilmiah yang kedua mengucap syukur menundun kita kepada hubungan yang lebih bermakna nah penelitian yang selanjutnya menunjukkan kalau orang yang sering mengucapkan terima kasih kepada orang yang pertama kali ditemui jadi kalau kita ketemu orang pertama kali kenalan misalnya relasi bisnis pekerjaan terus kita ngomong oh terima kasih sudah menyempatkan waktunya menurut penelitian maka orang itu kalau mencari sesuatu yang mungkin membutuhkan kerjasama yang dibutuhkan untuk pekerjaan orang itu akan menyari orang yang tadi yang mengerti katakan yes menurut penelitian bukan kata saya menurut penelitian jadi bayangkan kuasa orang yang rajin yang mau mengucap syukur atau berima kasih dia kan nyari orang itu oh saya ingat oh dia kan kerjaannya itu ah tak call dia aja yang ketiga bersyukur membuat hidup kita lebih sehat tentunya bersyukur juga dapat meningkatkan self-esteem atau self-esteem itu adalah percaya diri menghargai diri menerima kelemahan ya itu sangat penting selanjutnya bersyukur juga meningkatkan kualitas kehidupan sosial atau pertemanan kita ya saya tidak pernah menemui orang eh aku seneng lo main sama kamu kenapa karena kamu orangnya seneng mengeluh kamu dikit-dikit mengeluh panas mengeluh hujan meneluh mendung mengeluh aduh kok gelap semua kamu kelukan makanya aku seneng jalan sama kamu saya gak pernah ketemu orang biasanya saya seneng jalan sama kamu karena kamu positif memandang sesuatu pasti wah puji Tuhan dia hujan jadi kita bisa gini-gini wah puji Tuhan ya panas bisa gini-gini pasti kita cenderung seperti itu jadi saya gak pernah lihat ada orang yang seneng temenan sama orang yang seneng mengeluh oleh karena itu penelian ini benar selanjutnya bersyukur juga meningkatkan kesehatan mental karena orang bersyukur biasanya minim stress yang terakhir bersyukur membuat hidur kita lebih berkualitas ya bersyukur membuat hidur kita lebih berkualitas kalau sampai hari ini sampai pemberitaan firman Tuhan ini kita juga masih belum menurutkan Pak Sandro saya mau mengucap syukur tapi apa alasannya apa yang saya syukuri gak ada hampir gak ada nah yang pertama yang bisa kita syukuri kita bersyukur karena pengorbanan Yesus dikayu salib yang mengerti kadang-kadang amin mengucap syukur loh kita karena Yesus mau mati buat kita dia mau disalib sehingga kita bisa beribadah seperti ini kita bisa layak memanggil dia Bapak kita buka satu ayat di 1 Petrus 2 ayat 24 saya mendorong kita baca bersama dengan suara yang paling keras tentunya 1 Petrus 2 ayat 24 1,2,3 yes ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya dikayu salib kalau kita sampai hari ini Bapak Ibu masih bingung apa yang bisa aku syukuri dari hidup yang pertama bersyukurlah Tuhan Yesus mau mati buat kita bersyukur karena kalau Tuhan Yesus gak mau mati buat kita wah kita gak bakal beroleh keselamatan karena kita semua ini sudah penuh dengan dosa kita ini orang-orang bukan yang benar tapi yang dibenarkan mengucap syukurlah selanjutnya yang bisa kita syukuri adalah kita bersyukur karena kegagalan kita hari ini belum menjadi akhir dari rencana Tuhan Bapak Ibu Jumat Tuhan sekalipun kita hari-hari ini mengalami kegagalan proses yang gak mudah tantangan persoalan anak kita memberontak atau orang tua kita mau cerai atau pekerjaan kita bangkut percayalah kegagalan kita hari ini itu belum menjadi akhir dari rencana Tuhan buat hidup kita bersyukurlah tetap semangatlah karena Tuhan masih punya rencana yang indah buat kita semua akhir yang menegukan kita buka di Yeremia 29 ayat 11 Yeremia 29 ayat 11 kita baca juga dengan suara yang erbaik supaya kita juga disenggarkan iman kita disenggarkan 3, 2, 1 untuk memberikan hari depan yang penuh harapan seperti yang alam marhum paskor Aditya Oloan selalu berkata jangan kasih titik kalau Tuhan masih kasih koma di hidup kita seberat apapun seburuk apapun hari-hari ini hidup kita tetap mengucap syukurlah kenapa? karena rencana Tuhan itu belum selesai Bapak Ibu asalkan kita kasih yang erbaik Tuhan pasti akan bekerja sesuai dengan waktu Tuhan jadi ada bersyukur jangan menyerah sekarang aduh yang mau yang mengetik aduh yang terakhir saya rindu membagikan bagaimana cara kita mengucap syukur dengan cepat yang pertama yakin dan percaya kepada Allah saya akan bagian 3 poin yakin dan percaya kepada Allah demikianlah firman Tuhan di Amsal 3 Gait 5-6 percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu percaya saja kepada Tuhan jangan pernah ragukan Tuhan Tuhan sanggup bayang menolongku aduh kayaknya Tuhan hanya menolong orang-orang terdua saja Tuhan sanggup menolong kita semua bagian kita adalah percaya saja tidak perlu meragukan Tuhan sekarang tinggal kita hanya mau gak kita taat mau gak kita melakukan yang erbaik mau gak kita merawat mau gak kita melakukan yang erbaik dalam hidup kita kita tidak perlu ragukan Tuhan sekarang tinggal kita nya bagian kita yang kedua sebagai ayat yang terakhir mari kita baca bersama di Masmur 105 ayat 5 Masmur 105 ayat 5 baca bersama-sama 3 2 1 fokuslah untuk melihat kebaikan Tuhan dan bukan kegagalan atau permasalahan kita bagaimana cara kita mengucap syukur fokuslah melihat kebaikan Tuhan dan perbuatan-perbuatan dia yang ajaib aduh masalah keluarga aku begitu berat ingatlah kita menikah kita menikah semua karena Tuhan kita dipercayakan anak juga dari Tuhan masa sih Tuhan menuntun terus ditinggalkan kita aduh tapi masalah di CG ku begitu sulit begitu berat loh kita loh sampai hari ini bisa memimpin pun itu karena Tuhan masa sih dia menuntun kemudian meninggalkan kita oh selamat ya kamu jadi pemimpin baru sudah tak tinggalkan uruslah sendiri kan enggak fokuslah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan jangan hitung kegagalan kita fokuslah kita perlu mempertimbangkan tentu saja tapi kita fokuslah pada kebaikan Tuhan fokuslah pada kebesaran Tuhan biar Tuhan yang semakin besar dan bukan masalah kita yang semakin besar ya oleh karena itu dalam berkeluarga juga pasangan suami isteri tentunya boleh gak sih ngomongin masalah boleh tapi batasi misalnya kita bangun pagi ngomongin masalah siang masalah malam masalah wah jangan lupa juga ceritakan eh puji Tuhan ya sekarang kita ada ini wah puji Tuhan ya kita bisa liburan kecil-kecil kesini fokuslah kan kebaikan Tuhan dan bukan pada kegagalan yang terakhir langkah kita mengucap syukur karena mengucap syukur ada tadi bentuknya merawat dan melakukan yang terbaik yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan menyusun strategi ketika kita mengalami kegagalan ketika kita mengalami proses yang gak enak ketika kita mengalami memperoleh hasil yang tidak kita inginkan evaluasilah dan susunlah strategi jadi kembali lagi karena kita mengucap syukur tidak hanya lewat ucapan tidak hanya lewat sikap hati harus ada tindakan makanya kita perlu evaluasi dan susun strategi gimana ya supaya pekerjaan yang tahun depan lebih baik gimana ya supaya keluarga kita bisa lebih hangat susunlah strategi ngomonglah dengan orang lain dalam konteksnya keluarga berarti berbicara dengan pasangan dengan anak kita libatkan evaluasilah kalau saya biasanya bisa melakukan pendekatan dengan 5W atau 1H eh 5W dan 1H yaitu dikenal dengan what where when why who dan how what kita cari tahu evaluasi apa sih yang menjadi masalah kita apa sih yang menjadi masalah di CG kita ya apa sih yang menjadi masalah di keluarga kita di pekerjaan kita di pelayanan kita where dimana masalah terjadi di bagian mana masalah ini terjadi when kapan masalah ini mulai terjadi why mengapa masalah ini bisa terjadi who siapa yang menyebabkan masalah ini siapa yang kena dampak dari masalah ini dan yang terakhir cari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini ya bapak ibu gak harus menunggu jadi pemimpinan perusahaan baru ngelakuin yang seperti ini kita loh berkeluarga aja ayo pikirkan berpikir dengan keras gimana ya apa yang menyebabkan masalah ini ya jangan cuma sekedar berkata Tuhan kami mengucap syukur harus ada tindakan selanjutnya yaitu merawat dan melakukan yang terbaik yang mengerti katakan amin saya berdoa supaya firman Tuhan ini jadi reminder buat kita semua supaya kita juga jadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur tapi utuh di dalam segala hal yang mau katakan amin terima kasih telah menunggu